Presiden Pengawasan Polisi Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, mengakui bahwa ada anggota DPR yang mencoba memengeruhinya terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tribunews.com Presiden Pengawasan Polisi Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, memberikan klarifikasi kepada Pengadilan Kehormatan Dewan Parlemen Indonesia yang terkait dengan keberadaan anggota DPR yang berkomunikasi dengannya dalam kasus-kasus gerdok. Sugeng mengakui bahwa ada dua anggota DPR yang menghubunginya dan membahas kasus pembunuhan Brigadir yang membuat mantan tersangka dari mantan Polisi Kadif Propam, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Namun, Sugeng enggan menyebutkan identitas dua anggota DPR di depan umum. Sugeng hanya ingin mengungkapkannya di MKD secara pribadi. Ini ditransmisikan oleh Sugeng pada pertemuan dengan DPR MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis. Sugeng mengatakan bahwa anggota DPR menghubunginya pada 12 Juli 2022, sekitar 24.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya, anggota Dewan Direksi yang dihubungi melalui WhatsApp dan mengirim berita dari Komnas Pempuan tentang perlunya Prinses Chandratiki dilindungi. Baca juga, tidak pernah menelpon anggota Dewan Perwakilan Rakyat menerima uang dari Verdi Sambo, Presiden IPW, tidak ada pergeseran bahasa. Dia dikenal, awalnya Putri Chandratiki dicurigai sebagai korban pelecehan oleh Brigadir J. Namun, faktanya dia sekarang dicurigai dan telah berpartisipasi dalam insiden pembunuhan yang disediakan dalam asistennya. Namun, Sugeng mengklaim telah tersinggung oleh anggota Dewan Direksi karena dia memanggilnya, Dinda.